Intro Beras bikin gemas Mari kita bahas masalah ini sampai tuntas Kalau ada mafia mari kita berantas Jangan sampai ada yang culas Apalagi sampai petani lalu diperas Bagaimana kita menyelesaikan persoalan beras Bersama saya Suryo Pratomo inilah Ekonomi Challenge Seperti biasa saya temani oleh rekan saya Renasa Mosir Theo, kali ini kita bicara lagi soal beras Siapa tamu yang kita guna malam hari ini Pada malam ini Mas Tomi dan pemirsa Kita menghadirkan ada sumber yang Kita harap bisa memberikan gambaran yang sesungguhnya Kenapa ada kondisi kenaikan harga beras saat ini Yang pertama adalah Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Deastolukita Pak Enggar selamat malam Kemudian kita juga ingin cari tahu bagaimana sebetulnya para pengusaha Karena itu kita hadirkan juga Direktur Utama Food Station Cipinang Arief Prasetyo, Pak Arief selamat malam Selamat malam Kita melihat bagaimana pengusaha penggilingan padi Karena itu kita hadirkan juga Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimus, Pak Sutarto Selamat malam Selamat malam Dan kita juga ingin melihat bagaimana telah ilmiah Kita hadirkan pengamat pertanian, Institut Pertanian Bogor Dwi Andrea Santosa Pak Andrea selamat pagi malam Dan juga nanti bersama kita akan segera hadir bergabung Kepala Badan Pusat Statistik Kecuk Suaryanto Itu Mas Tomi akan membahas bagaimana beras ini bisa bikin gemas Tapi jangan sampai kita lemas, Mas Tomi Baik, Leo nanti coba kita dalami Sebelum kita memulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikutnya Tahun baru 2018 disambut oleh kenaikan harga beras di tanah air Pemerintah pun memberikan kado spesial Berupa beras khusus yang tidak ditanam di dalam negeri Atau impor sebanyak 500 ribu ton kepada rakyat Indonesia Padahal sebelumnya, pemerintah mengklaim Pasokan beras dalam negeri dalam kondisi aman Bahkan surplus Lagi-lagi, persoalan data beras dipertanyakan Sehingga menimbulkan polemik dan saling tuding Antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian Akurasi data dan tata niaga beras harus segera dibenahi Agar persoalan beras tidak kembali menjadi bola panas Yang berujung mengorbankan kesejahteraan rakyat Diperlukan keseriusan semua pemangku kepentingan Dan melihat beras bukan hanya sekedar komoditas Namun menjaga harga beras berarti menjaga stabilitas ekonomi Namun sanggupkah pemerintah mengatasi perusahaan beras di dalam negeri? Bel, kalau sekarang ini tiba-tiba harga melonjak Seperti apa sebetulnya kenaikan harga beras sekarang? Ya, Mas Tomi dan Mamisa kita akan melihat ada beberapa fakta yang akan kita lihat Berapa harga beras dan kenapa kemudian harganya naik Kita memperoleh data yang kami peroleh dari food station Ini adalah harga rata-rata beras di pasar induk beras Cipinang Harga di atas adalah harga untuk pasar whole market Atau pasar basah kalau kita bisa katakan begitu Yang di bawah adalah untuk pasar modern Data ini kami peroleh yang di atas adalah 15 Januari 2018 Kita melihat untuk beras 2017 maksud kami Beras pandan wangi itu Rp13.900 per kilogram Sementara jenis rojo lele Rp11.900 Dan beras sentra ramos atau kalau petani mengenalnya ini IR64 Ini adalah Rp11.400 Sementara di pasar modern untuk beras pandan wangi harganya sudah Rp20.500 Jenis rojo lele Rp12.800, Rp12.797 Sementara untuk jenis sentra ramos Rp12.848 Ini harga di atas HET Kita melihat bagaimana pergerakan harga beras yang dihasilkan dari padi jenis IR Jenis IR ini adalah yang paling banyak ditanam oleh petani Karena memang yang paling banyak disukai Kita melihat data per 15 Januari 2018 untuk harga rata-rata dalam rupiah Kita melihat sebetulnya tren kenaikan itu sudah terjadi dari akhir tahun lalu Kita melihat di warna hijau ini Dari bulan November ke bulan Desember kita lihat ada kenaikan signifikan Kalau kita bandingkan dengan 2016 relatif ada kenaikan tetapi secara gradual Tidak securam kenaikan yang terjadi di tahun lalu Kita melihat bagaimana dengan harga produsen Beras berasal dari padi Padi digiling menjadi gabah Dan kita melihat ternyata di tingkat penggilingan Di tingkat harga gabah kering juga sudah mengalami kenaikan Kita lihat gabah kering panen Itu sudah mengalami kenaikan antara 2,5 sampai 3 persen Kemudian gabah kering giling juga sudah naik antara 0,01 sampai 0,2 persen Data ini kami peroleh dari BPS Kita melihat harga beras di penggilingan bulan Desember 2017 juga naik Untuk jenis kualitas premium penggilingan itu naik 3 persen Sekitar 9.860 Untuk kualitas medium penggilingan itu naik sekitar 2,6 persen 9.526 Sementara harga beras kualitas rendah penggilingan itu naik hampir 3 persen Di 9.309 Data masih kami peroleh dari BPS Bagaimana dengan produksi padi? Sebetulnya BPS mencatat ada produksi padi yang relatif tidak banyak turun Bahkan menurut beberapa kementerian atau lembaga Produksi padi tahun 2017 relatif lebih tinggi dibandingkan 2016 Kita melihat yang biru ini adalah padi Kemudian yang kuning ini padi sawah Dan ada beberapa data lainnya Kita melihat lagi Beberapa data lagi kita melihat Sebetulnya bagaimana dengan harga di tingkat petani Apakah juga mengalami kenaikan? Kita melihat stok beras di tahun 2018 Data per 14 Januari 2018 Yang kami dapat dari Food Station Memperlihatkan bahwa stok beras dari bulan Oktober Mungkin sekitar September, Oktober, November, Desember tahun lalu Sudah turun signifikan Kita lihat yang grafik berwarna hijau ini Sementara di tahun 2016 Justru yang terjadi adalah peningkatan sebetulnya Di bulan Oktober sampai bulan Desember 2016 Bagaimana dengan 2018 kita melihat stok yang harus kita konfirmasi nanti Bagaimana kondisi ketersediaan beras dalam negeri? Sebetulnya disebut-sebut bulog memiliki 900 ribu ton beras Dengan konsumsi sekitar 2,4 sampai 2,5 juta ton per bulan Maka harusnya dengan prediksi produksi Januari 2017 2,8 juta ton kita hampir panen Harusnya ada kelebihan atau surplus Tiga ratusan ribu ton lebih Apa benar begitu? Ini data yang kami peroleh dari berbagai sumber Yang kami olah juga lewat MRC Kita melihat dengan volume impor beras seperti itu Maka mau tidak mau Pemerintah harus mengimpor beras Menurut Pak Enggar Sekitar 500 ribu ton Apa betul begitu? Mas Tommy Baik, Pak Enggar Saya ingin mulai Pak Enggar Kita tahu pemerintah sudah melakukan operasi Tapi tampaknya harga bergeming Apa yang terjadi Pak Enggar? Ya Betul bahwa operasi pasar kita Di bulan Januari dilakukan secara masif Dan diperluas Dan itu nampak dari penyerapannya Yang mencapai rata-rata 13 ribu ton per hari Dan lebih dari 2.500 titik Tetapi memang beras itu belum turun Walaupun sudah mulai tersedia Dengan harga di bawah ET Nah segera saya lakukan import Saya umumkan bahwa kita akan import Dan begitu pengumuman Maka harga tidak naik Kemudian cenderung turun Nah kenapa? Secara sederhana adalah karena pasokannya yang kurang Jadi ini hukum ekonomi Supply dan demand Jadi pijalan impor itu tidak bisa terhindarkan Harus dilakukan? Tidak bisa Karena juga stok bulog di bawah Sekarang 870 ribu Kemudian kita lihat juga beberapa indikator yang Kita bisa lihat di Cipinang dan sebagainya Tetapi saya ingin sampaikan bahwa Dengan kita memutuskan import beras Dan import itu bukan sesuatu yang tabu di dalam perdagangan Maka tidak usah ada kekhawatiran Karena stok itu akan kembali pulih lagi Dan ini akan mengisi overlap Atau akan mengisi kekosongan Sampai dengan nanti pada saat panen raya Jadi pegangan yang dilakukan oleh pemerintah Kalau stok itu di bawah 1 juta Dan kenaikan harga beras itu di atas 10% Maka pilihannya adalah import ya Pak? Harusnya seperti itu Dan kita lihat dengan kenyataan di lapangan Kenaikan harga lebih dari 10% Bahkan gapnya itu dengan HET Kalau mau bilang salah satu parameter yang kami pergunakan Itu mencapai 20%an Maka tidak ada pilihan lain Baik Pak Arief Kalau sekarang kondisi di pasar sendiri Apa yang menyebabkan harga itu sulit untuk turun? Meski pemerintah sudah menggerojok begitu besar Ya Sebelumnya saya mau sampaikan dulu bahwa Operasi pasar di Jakarta itu sebenarnya mulai Oktober Jadi pada waktu itu kita punya early warning system Dimana kita bisa lihat bahwa pergerakan harga sudah naik 10% Kemudian sudah lebih dari 7 hari Itu gubernur bisa meminta kepada Pak Menteri Perdagangan Untuk dilakukan operasi pasar Dan Oktober sudah terjadi itu ya? Oktober sudah terjadi dan itu kita punya early warning system Sudah mengatakan seperti itu Nah kemudian Pak Menteri Perdagangan dengan gubernur pada waktu itu Langsung dengan Pak Mentan Operasi pasar Launch di Pasanduk Cipinang Kemudian kenapa harga tidak turun? Karena yang diguyur itu ya belum terlalu banyak Memang harusnya secara masif diguyur Besarannya juga harus signifikan Karena di Cipinang sendiri saat ini stoknya hanya 30 ribu ton Kalau kita lihat compare di tahun sebelum-sebelumnya Itu stok levelnya di angka 40 ribu sampai 50 ribu ton Artinya ini masih terus harus ditambah Baik Pak Faro Apakah memang produksi beras kita menurun? Atau sebetulnya apa yang terjadi dengan sistem pertanian kita? Ya sebenarnya begini Mulai bulan September itu terjadi kenaikan harga Nah kemudian kita tahu pada dasarnya Sikles tahunan itu kan 6 bulan itu surplus Mulai bulan akhir Februari sampai dengan Agustus Dan mulai September Siklesnya adalah di bawah kebutuhan Artinya minus Sampai dengan awal Februari Begitu terjadi kenaikan Kami Alhamdulillah sering dipanggil oleh Pak Menteri Perdagangan Untuk mendiskusikan masalah ini Dan kami juga akhirnya pada bulan Oktober Mengumpulkan teman-teman anggota berpadi di seluruh Indonesia Kami ingin tahu apa yang terjadi di lapangan Apa yang terjadi Pak? Yang terjadi adalah Pada saat itu sudah mulai terjadi penurunan pasokan gabah Di samping itu harga terus naik Kalau pada bulan September harga itu sekitar 4.000 rupiah Pada Oktober itu sudah mendekati 5.000 rupiah Jadi naik terus Nah sehingga apa yang terjadi Teman-teman pengilingan tadi Banyak yang kecil-kecil Yang biasa memproduksi beras medium Itu tidak mampu berproduksi lagi Karena dengan harga di atas 5.000 rupiah Saat ini ya di atas 5.000 Bahkan di beberapa tempat 6.000 rupiah Itu mereka tidak akan mampu memproduksi Untuk mencapai dengan harga nanti di tingkat konsumen 9.450 Kementerian pertanyaan selalu mengatakan bahwa kita mengalami surpul Apa yang terjadi sebetulnya Pak? Iya Kalau menurut saya Ini kan menurut kami ya Sebenarnya menurut teman-teman di lapangan Sebenarnya tahun ini itu ada gangguan Ada gangguan hama Dan juga tahun lalu Akhir tahun lalu itu juga terjadi adanya Yang disebut dengan El Nino Jadi El Nino dengan Hama ini akan cenderung memberikan pengaruh tentunya Nah pengaruhnya seberapa besar Inilah yang akhirnya kita tahu bahwa Pada akhir-akhir ini Pada bulan Januari kami kumpul lagi Dan waktu kumpul itu mereka mengatakan Memang kondisinya seperti itu Jadi sulit mendapatkan gabah Dan harga tetap menjadi makin tinggi Baik Prof. Andreas saya nanti ingin tanya Prof. Andreas Apakah sebetulnya persoalan kita ini adalah di sisi produksi Dan ada kesalahan dalam tata kelola sistem produksi kita Sehingga menyebabkan semua perencanaan itu menjadi berantakan seperti sekarang Tapi kita harus tidak terlebih dahulu Jangan kemana-mana Kita berada di ekonomi kerenis Terima kasih Anda masih di ekonomi kerenis Kita telah bergabung juga bersama kita adalah Kepala Badan Pusat Statistik Bapak Kecuk Soharyanto Pak Kecuk terima kasih Ini ke Prof. Andreas dulu Prof. Andreas Apa yang terjadi dengan kita sebetulnya sekarang ini Oke story dibaliknya ya Mas Pada bulan Juli Kami melakukan kajian Kajian di 15 kabupaten Kami bergerak Saya bergerak dari Indramayu sampai ke Bali Sampai ke Tabanan Bali Langsung ke lapangan Ya ke lapangan Karena kan kami punya jaringan tani di Asosiasi Bank Reni dan Teknologi Tani Indonesia Kami bersama mereka Ngobrol dan sebagainya Pada saat itu sebenarnya kami sudah menyampaikan Bahwa akan terjadi sesuatu Itu di bulan Juli Karena apa? Pengamatan kami pada saat itu Serangan Hama Wereng Itu luar biasa Hitungan kami Di semua daerah? Ya Di semua daerah yang kami kunjungi Itu kira-kira Sekitar 4 Lebih dari 400 ribu hekar Dan pada saat itu Kami sampaikan ke media juga Lalu kemudian Kementerian Pertanian Tidak begitu yakin Nah serangan orang aman-aman saja Jadi situ Lalu juga kami mengamati Karena banyak juga teman-teman kami Yang teman-temannya Mas Tarto Pengilingan-pengilingan Padi kecil Itu sudah pada mati suri Mas Di bulan Juli itu Di bulan Juli Harga gabah kering panen Itu sekitar 4.509 Per kilonya Pada saat itu Nah Lalu kami nyatakan Secara terbuka Hati-hati dengan produksi Tahun 2017 Karena apa? Produksi tahun 2017 Akan lebih rendah Dibanding tahun 2016 Bulan Juli Oke Lalu pada bulan Juli Harga relatif stabil Karena kita ingat Ada kasus PT Ibu Lalu saat gas pangan Bergerak sangat intensif Sehingga Pedagang-pedagang Beras besar Ini Agak sulit Melakukan manajemen stok Karena apa? Karena kemudian Mungkin disangka menimbul Ataupun yang lain Sehingga harga relatif stabil Beras masuk keluar Nah Sampai bulan Oktober Harga relatif masih stabil Walaupun naik Tapi naiknya kecil Nah mulai bulan Oktober Kami melakukan kajian lagi Kajian terkait Harga gabah kering panen Kami terkaget-kaget Di bulan Oktober Karena apa? Harga gabah kering panen Sudah mencapai Rp4.900 Dari Rp4.500 Ke Rp4.900 Hanya dalam tempoh Dua bulan Naik 8,8% Nah ini Tanda-tanda Kalau tadi Tanda-tanda Bahwa terjadi Potensi kekurangan produksi Di bulan Juli Lalu di bulan Oktober Ini ada potensi Kekurangan stok Seharusnya pemerintah Mulai bertindak Di bulan Oktober Dan ternyata Betul dugaan kami November Desember Dan Januari Meroket Seperti ini Dan Januari Kami lakukan kajian lagi Di 36 kabupaten Terkait harga gabah Kering panen Di level usaha tani Sudah Rp5.700 Rp5.700 Ini sangat tinggi Untuk GKP Jadi tidak ada stoknya ya? Januari Kami juga lakukan Kajian lagi Ke jaringan kami AB2TI Dan ternyata Stok gabah Di mereka juga kosong Sebagian besar Petani kami Itu stoknya kosong Di bulan Januari Untuk itu Mengapa sekarang Terjadi peristiwa Seperti ini? Ini histori Di balik Mengapa kemudian Harga beras Melonjak sedemikian Tinggi di bulan Januari Baik Pak Kecu Mengapa kemudian Data-data Seperti yang disampaikan Pak Ardias Tidak tertangkap Dan laporan BPS Selalu mengatakan Bahwa memang Produksi kita aman-aman saja Pak? Mungkin perlu saya Klarifikasi dulu Di BPS Kita mengumpulkan Data harga beras Itu bulanan Dari 82 kota Per jenis waritas Dan kita laporkan Dan kita laporkan Bersama data-data Inflasi Sebenarnya sudah terlihat Di sana Bahwa pada bulan September Harga beras itu sudah naik Sudah memberikan Andil kepada inflasi Bergerak terus Mencapai puncaknya Pada bulan Desember Dan saya sangat yakin Januari nanti Kontribusinya akan besar lagi Yang kedua BPS juga mengumpulkan Data gabah kering panen Gabah kering giling Dari 1600 transaksi Dan dari sana Di sana juga kelihatan lagi Gabah kering panen Gabah kering giling Baik di level petani Maupun di penggilingan Itu naik Juga tinggi Warning itu sebenarnya Sudah ada dari bulan September Satu hal yang menarik Mas Tommy Bahwa dari Pengumpulan data gabah kering Di sana banyak sekali Gabah kering yang di luar kualitas Ketika kita mengecek Gabah kering panen Gabah kering giling Dan di luar kualitas Itu yang di luar kualitas Itu kadar airnya Di atas 25% Itu ternyata banyak sekali Mengindikasikan Bahwa musim Tidak berpihak ke sana Kemudian Yang kedua Perlu saya klarifikasi Bahwa Sejak tahun 2016 BPS tidak pernah Merilis data produksi Karena pada tahun 2015 Ketika kita membuat Neraja beras Kita sadari ada Sesuatu yang gak tepat Apa pak? Sejujung yang Ada overestimate di sana Karena kalau kita Cross check Data produksi Dengan data import Data harga beras Data harga kanan Itu tidak tepat Karena itu BPS Sejak tahun 2016 Tidak pernah merilis data Perkiraan produksi Tidak Tidak Kita mencoba Membangun Sebuah metodologi baru Setransparan mungkin Dan untuk itu Kita menggandeng BBPT Jadi Kita akan Sudah melakukan Yang namanya Kerangka sampel area Itu yang membuat Ada BBPT Dan sudah mendapatkan Penghargaan Dari LIPI 2017 Kita mulai Melakukannya Pada bulan Mei Sampai dengan Bulan Agustus Dan pada bulan Januari ini Kita akan go Sesuai dengan Instruksi dari Rakortas kemarin Dawa nanti Data produksi Akan dari BPS Jadi selama ini Sejak tahun 2016 Sebenarnya tidak ada Data produksi Metode yang ada Di Kementerian Pertanian Dengan menu terakhir Yang sekarang dimiliki Akan berbeda Karena teman-teman BBPT dan kita Ini kita menggunakan Empat jenis Peta Ada peta Luas lahan baku Ada peta Tutupan lahan Peta rubah bumi Dan peta administrasi Itu nanti kita overlay Kita overlay Kita ambil Petak-petak sawah Sebagai sampel Ada titik-titik Pengamatan Petugas harus ke sana Karena titik koordinatnya Kita matikan Jadi dia harus terjun Ke lapangan Kalau tidak terjun ke lapangan Tidak akan mungkin Bisa motret dengan hatinya Bedanya berapa Pak? Deviasinya antara Untuk data sementara Sekitar 17,5% Tapi itu sangat tergantung Kepada bulan Jadi ini nanti Yang perlu kita perhatikan Ada deviasi antar bulan Juga antar daerah Untuk tepatnya nanti BPS akan mulai terjun Setiap minggu terakhir Setiap bulan Pak Enggar Tampaknya Memang kita harus Memperbaiki sistem Penghitungan Luasan lahan Yang tidak bisa lagi Menggunakan pandangan mata Dan bahkan kemudian Kita perkirakan Mengenai produksinya Dan saya kira Itulah salah satu Keputusan rakor Menko Perekonomian Bagaimana memperbaiki data Nanti saya ingin Mengetahui lebih jelas Seperti apa itu Perbaikan data ini Supaya kemudian Tidak salah kebijakan Namun kita harus Jadat lebih dahulu Yang kemana-mana Terperlihatkan di channel ini Terima kasih Negara penghasil beras terbesar Atau terbanyak di tahun 2016 Ternyata Indonesia termasuk Dalam lima besar Kalau kita melihat Ada Tiongkok Ada India Indonesia di peringkat ketiga Dengan produksi Tahun 2016 Menurut FAO 77 juta ton beras Harusnya cukup ya Tapi kalau kita melihat Data berikutnya Apa yang terjadi Dengan harga beras Ini data masih dari FAO Di bulan November 2017 Ternyata harga beras Dari sekian negara ini Indonesia nomor tiga termahal Setelah Tiongkok Dan juga Filipina Kita melihat harga berasnya Ini dalam dolar US dollar Dolar Amerika per kilogram Di Indonesia Sekitar 0,79 dolar per kilogram Harga rata-rata beras tingkat konsumen Di enam kota besar Sebetulnya Kalau kita melihat Data dari Kementerian Pertanian Dari tahun 2013 Sampai 2017 Selalu mengalami Tren kenaikan Kita lihat yang terpisah sendiri Ini adalah data Harga rata-rata beras Di tingkat konsumen Di Jakarta Kita lihat paling banyak Paling mahal Kemudian di bawahnya Betul-betul adalah Di tahun 2017 Semarang Kemudian kita melihat Ada Bandung Ada Surabaya Denpasar Dan Yogyakarta Ini sebetulnya Harusnya juga diperhatikan Kita melihat bagaimana Peran penting beras ini Data dari BPS menunjukkan Bahwa komoditas makanan Itu juga menyumbangkan Garis kemiskinan Di bulan September 2017 Paling tinggi adalah beras Kita melihat di perkotaan Menyumbang sekitar 18,8 persen Kemiskinan Nanti Pak Suharyanto Akan menjelaskan Dan perdesaan 24,5 persen Ini lebih penting Daripada rokok retek Daging sapi Telur ayam ras Dan daging ayam Kita melihat juga Bagaimana pengaruhnya Kepada inflasi Beras adalah Bahan makanan pokok Hampir seluruh rakyat Indonesia Memakan nasi Yang diproduksi dari beras Sehingga ketika harga beras Naik Atau otomatis Inflasi bulan ke bulan Tahun ke tahun Tahun kalender Semuanya akan meningkat naik Ini data dari BPS juga Kami peroleh Kalau melihat data-data Seperti itu Harusnya Disinkronkan datanya Mas Tommy Baik Pak Enggar Yang menarik tadi Katakan oleh Pak Kecu adalah Deviasi antara data Yang terbaru Model Penghitungan oleh BPS Dengan data lama Yang dilakukan Kementerian pertanian Deviasinya bisa 17,5 persen Yang menarik adalah Akhirnya pemerintah Mengakui ada Kesalahan pendataan Dan ada langkah Untuk melakukan perbaikan Apa itu sebetulnya Yang ingin lakukan Pak Yang penting adalah Saya ingin mengajak kita Untuk melihat Corrective actionnya aja Saat tadi Disampaikan oleh Pak Kecu Bahwa dari 2016 BPS tidak merilis data Beberapa Indikator Prof. Andreas Sudah menyampaikan Dan itu Sebenarnya Kalau kita lihat Garisnya Atau benang merahnya Itu hampir sama Tetapi Mari kita lihat ke depan Sebab Di rakor Di Menko itu Sudah ditetapkan BPS Diminta untuk segera Melakukan Pendataan Dan sebagainya Dan satu saja Jadi kita hanya Akan melihat Dan memegang Data Satu-satunya data Adalah dari BPS Jadi tidak ada lagi Dari kementerian Lembaga lain Yang bisa Merilis datanya Silahkan Tetapi tidak untuk Pengambilan kebijakan itu Berdasarkan Data yang akan Dirilis oleh BPS Tidak bisa ada yang Mengintervensi BPS independen Dan mari kita lihat Kita percayakan Pada BPS Pak Kecu Pak Kecu Pak Menko Mengatakan bahwa Data itu Diharapkan Sudah mulai Tersedia Bulan Agustus Apakah memang Butuh waktu Delapan bulan Untuk bisa Kedepan Pemerintah Mempunyai data Yang lebih valid Mengenai Luasan Dan maupun produksi Kita berharap Bisa lebih cepat Mas Tommy Tapi perlu kita sadari Bahwa kondisi Geografis kita itu Luas sekali Ketika kita Membicara Luas baku Kita bicara 7,8 juta hektare Dari sanalah Setiap bulan BPS akan Mengambil Sample Dan jumlah titik Yang harus kita Kumpulkan Setiap bulan itu Hampir sekitar 1 juta titik Nah Karena itu BPS ingin Dari awal Kita mengandeng Seluruh ekonom Seluruh stakeholder Setransparan mungkin Sehingga ketika Hasilnya rilis Semuanya sudah Nggak ada dispute Metodologi yang Transparan itu Yang kita harapkan Dan menggunakan teknologi Nanti Untuk Kita akan menggunakan Peta dari Lahan baku Kemudian rupa bumi Dari BIK Dari LAPAN Dan sebagainya Tetapi Tentu saja BPS perlu dukungan Dari semuanya Baik dari akademisi Dari stakeholder Dan sebagainya Sehingga Semuanya transparan Jadi enak kita Kalau semuanya transparan Kebijakan juga disusunnya Transparan Tidak menggugat hasil Karena metodologinya Sudah dibicarakan dari awal Itu yang kita inginkan Prof. Andres Apakah itu bisa menjadi solusi? Ya saya kira Berkali-kali kami Sampaikan Mas Tomi Data-data Dan data Terkait pertanian ini Dan kalau kita lihat Kalau kita bandingkan juga Dengan data internasional Dari Foreign Agriculture Service Deviasinya Tahun 2015 kemarin Itu 21% 2016 24% 2017 berapa? 28% Bisa dibayangkan Deviasi yang semakin lama Semakin lebar Dalam arti apa Berarti ada masalah Amat sangat serius Terkait dengan data Metodologinya Ya Metodologi Barangkali Cara pengumpulan Dan lain sebagainya Dan kita tahu persis Bahwa tata kelola Bangan Yang didasarkan dengan Data yang tidak akurat Akan menyebabkan Banyak hal Satu kerugian konsumen Dan pasti Konsumen akan Rugi di sana Apakah produsen Petani rugi? Ya Jelas petani akan dirugikan Pelaku usaha Kita lihat sendiri Dalam arti Data ini Menjadi hal yang Sangat penting Untuk itu Kami sangat Sependapat Dengan Pak Geju Bagaimana Data ini Nantinya bisa Segera kita perbaiki Dan sudah Barang tentu Ini tidak mudah Mas Tommy Karena apa? Karena kita harus Flashback ke 20 tahun kebelakang Atau barangkali 30 tahun kebelakang Karena datanya Menjadi salah semua Nah untuk itu Mengapa kami Mengusulkan Misalnya Amnesty data Sehingga Ya sudah lah Kita bergerak Dari starting pointnya Sekarang ini Ketika data sudah betul Istilahnya Pak Enggar tadi Tidak usah Menyalahkan Ya betul Saya kira betul Dan ini usulan juga Pak Geju Saya kira Untuk terkait data juga Akan baik juga Pak Geju BPS mengajak juga Teman-teman petani Jaringan petani Karena sebenarnya Mereka yang lebih tahu Kondisinya Ketika tanaman Seperti ini Kira-kira Produksinya berapa Mereka lebih tahu Dibanding kami-kami Yang bergelut Di institusi pendidikan Karena mereka tiap hari Di sana ya Karena mereka tiap hari Belasan tahun Puluhan tahun Memiliki Untuk itu akan sangat bagus Jika BPS Nantinya juga menggandeng Saudara-saudara kita Petani Untuk mengumpulkan Data yang betul Dari mereka itu Sederhana kok Pedomanya Bohong tidak boleh Salah bisa lah Tapi tidak boleh bohong Itulah prinsip Lumuhan ya Pak Bagi orang yang pernah Ngurusi pangan Pak Apakah juga Metodologi sistem Tanam kita Pak Yang hanya mengandalkan Apa panen Gadu Panen rendeng Itu memang sudah Haru ditinggalkan Pak Apa tidak mungkin Kedepan itu Kita tiap bulan Panen itu Pak Ya kalau kita bicara Apakah tiap bulan Kita panen Sebenarnya Setiap hari Di Indonesia itu Ada panen Itu dari dulu Cuman persoalannya adalah Karena persoalan Keterbatasan Pengairan Dan sebagainya Karena pengairan kita itu Rata-rata kan bukan Dari bendungan Bendungan besar Dari sungai Berarti masih Mengandalkan kepada Air hujan Sehingga Daerah-daerah tertentu Itu masih Sangat tergantung Kepada Air hujan Sehingga Pola Siklus Panen Itu akan Masih akan terjadi Sepanjang Kita belum mampu Membuat bendungan-bendungan Yang cukup Untuk Memeratakan Sepanjang tahun Rantah Pak Jokowi Membuat embung-embung Tidak cukup bisa Saya kira ini Satu Terobusan Yang cukup baik Untuk kesana Tapi ini kan perlu Waktu Dan yang kedua Kita tetap harus Berpikir bahwa Lingkungan ini juga Tidak boleh dipaksa Sehingga bagaimana Kita mengatur Pola tanam Tata tanam pun Harus dilakukan Agar tidak terjadi Seperti Saat-saat ini Kan terjadi Eksplosi yang disampaikan Juga oleh Pak Andreas tadi Bahwa ada masalah Hamawereng Seperti itu Jadi kalau ini Bisa dilakukan Kemudian Ketersediaan air Bisa Tersedia dengan baik Baru kemudian Kita atur Tanam Tapi pendekatannya adalah Pendekatan secara Cluster-cluster Supaya tidak terjadi Seolah-olah Hari ini Ada yang panen Besok ada yang tanam Dalam satu wilayah Ini akan menyebabkan Lingkungan yang rentan Terhadap Hama dan penyakit Pak Arief Kalau kemudian Datanya sekarang Tersedia seperti ini Apakah memang itu Dipantau Dan dimanfaatkan Oleh para pedagang? Iya Kalau saat ini Kita mau Sampaikan Kalau di Cipinang Datanya akurat Satu Makanya salah satu Yang bisa dipakai oleh Kementerian Perdagangan Dan kementan Adalah Data pasar induk Beras Cipinang Tapi dari diskusi kita Tadi semua Saya mau sampaikan Bahwa Sebenarnya Ini masalahnya Stock management Jadi bukan masalah Apa-apa Karena di negara lain Panennya juga Tidak sepanjang tahun Artinya ada juga Ada winter Oh dia bisa Menyimpan sekian lama Nah Sekarang saya lebih Mau ke depan Artinya Dua bulan ke depan Kita panen raya Jadi apa yang harus Disiapkan Panen raya Supaya Beras ini Bisa disimpan Cukup lama Mungkin teman-teman Disini ahli pertanian Kadar air Harus 14% Jadi ke depan Apakah sudah Disiapkan dryer Kemudian Bulok siap menyerap Jadi pada saat Panen raya itu Kemampuan Serap bulok itu Atau siapapun Nanti sampai dengan Bulan Juni Atau Juli Itu harusnya Bisa sampai 65% Kemudian disimpan Sehingga akhir tahun Di tahun 2018 ini Nanti tidak kejadian Seperti yang kemarin Baik Nanti kita Bahas lagi Apa kemudian Saran Bapak-Bapak Supaya kemudian Jadi masukkan Pak Enggar Dibawa ke pemerintah Dan tahun ini Kita tidak menghadapi Masalah Di akhir tahun nanti Seperti sekarang Dan kemana-mana Tetaplah Dekan Omicare Kita di bagian terakhir Dan di diskusi kita Malam hari ini Saya ingin mulai Dari Mas Andreas Kita tahu Beras ini Lebih banyak Isu politiknya Daripada ekonomi Dan kalau terjadi Gejolak Semua bisa digoreng Macem-macem Tidak bergerak Pemerintah dianggap Tidak pro rakyat Bergerak Impor Dianggap Tidak pro petani Apa kemudian Yang perlu kita lakukan Supaya semua ini Tidak berulap Ya sebenarnya Tata kelulapangan Secara umum Ya bisa dikatakan Sulit Bisa dikatakan mudah Dalam kuncinya Kan manajemen Supply demand saja Kan sebenarnya Ya Mas Tomi Tapi sebenarnya Kalau kita tarik lagi Ke arah hulu Sebenarnya kan kunci utama Sekali lagi kan Diproduksi Bila diproduksi Mencukupi Sudah barang tentu Pak Enggar juga Tidak akan bingung Apalagi Pak Kejo kan Tidak ada masalah Sebenarnya Dan diproduksi Kuncinya di mana Sekali lagi Produksi kuncinya Di petani Di sedulur-sedulur Petani kita Kuncinya di sana Dan sekarang ini kan Sudah mulai bergeser Dalam arti Petani ini kan Hanya sebagai objek Objek berbagai program Yang ada di pemerintahan Objek berbagai subsidi Objek berbagai bantuan Dan ini sebenarnya Sudah agak Menyalahi konsep besar Terkait dengan Kedaulatan pangan Sebenarnya kan Konsepnya harusnya Bagaimana Seluruh program Pertanian kita Diarahkan untuk Memuliakan mereka Untuk meningkatkan Kesejahteraan mereka Dan bisa sebenarnya Apa yang sudah Kami sampaikan Di Rembuk Nasional Ke Presiden Juga sama Konsep tersebut Kami kemukakan Ketika itu Seluruh upaya Kita tujukan Ke mereka Maka saya kira Masalah pangan Akan beres Dengan sendirinya Satu contoh saja Mas Sony Ini terkait HPP HPP yang 3700 Itu bagi kami Itu mencederai petani Karena apa Karena dari tahun 2013 Sampai tahun 2017 Inflasi sudah 28 persen HPP nya Hanya 12 persen Bagaimana bisa Untuk itu Saya kira langkah Yang segera Harus dilakukan Oleh pemerintah Saat ini Adalah memperbaiki HPP Insentif harga ya Supaya ada insentif harga Untuk petani ya Ada insentif harga Bagi petani Karena kajian kami Di bulan September Tahun 2016 Kos biaya usaha tani Itu sudah 4.199 Per kilogram Gabak kering panen Sehingga HPP Paling tidak harus Dinaikkan Minimum 4.200 Itu minimum Di atas 4.200 Nah kalau dengan demikian Maka petani Diharapkan Akan lebih bergairah Dan sekali lagi Produksi Ini bukan karena Upaya kita melakukan itu Tapi karena reward Ketika kita betul-betul Memperhatikan Kesejahteraan petani Betul-betul Konsen terhadap mereka Itu Itu Mas Soni Baik Baik Prof. Andre Saya ingin Pak Tato sekarang Al dari tempat Tato sendiri Yang langsung Mengurusi Dan berhubungan Dengan petani Apa yang kemudian Diharapkan Supaya Masalah kita Persoalan beras ini Tidak selalu Bisa ganji Tentunya Tentunya sebelumnya Saya ingin menyampaikan Gangguan-gangguan Yang tidak Dikendaki Nah untuk itu Dalam waktu dekat ini Yang akan kami hadapi Adalah Jangan sampai Nanti kita kembali Kesini Berdiskusi Pada bulan-bulan Februari Maret Itu adalah Jatuhnya Harga Gabah Nah kenapa Akan jatuh Karena masalah Pengering Kita tidak bertambah Banyak tahun ini Padahal Pengering ini Sangat menentukan Kualitas Yang akan datang Seperti apa Jadi Itu Satu Pengering Yang kedua Seperti yang disampaikan Oleh Pak Andreas juga Kami ini Kan perlu Mempersiapkan Berapa Sebenarnya Harga Yang digendaki Oleh pemerintah Nantinya Kalau kita Sekarang Bicara sekarang Kan Harga GKP Itu jauh Di atas HPP Artinya apa Bulog Pasti tidak akan Mampu Membeli Karena HPP Ini Akan menjadi Perdomannya Bulog Untuk bisa Membeli Kepada Penggilingan Penggilingan Jadi penggilingan Pun sekarang Juga Menunggu Berapa Yang akan Dibeli oleh Bulog Dengan harga Berapa Jadi pemerintah Kiranya Bisa memberikan Perhatian Kepada Hal-hal Seperti ini Pak Harif Kalau Pedagang Apa yang diharapkan Iya Kalau pedagang Yang penting Ada barang Jadi kalau Tidak ada barang Tidak punya Stok Pasti harga Tinggi Jadi saya pikir Solusinya memang Harus terintegrasi Mulai dari hulu Sampai dengan hilir Artinya Produksinya Kita benerin Post harvestnya Kita benerin Kemudian Stok managementnya Juga Itu Stok management Tidak sulit Sebenarnya Jadi kita Atur Berapa Stok level Yang akan Dijaga Misalnya Dalam skala kecil Pasar induk Cipinang Harus 25.000 Sampai 30.000 ton Artinya Kalau masuk Keluar 3.000 Masuk 3.000 Keluar 4.000 Harus masuk Lebih banyak Artinya Sampai dengan Dihilir Mendak Sudah Sampaikan Ke kita Semua Sudah Dijaga Artinya Untuk beras premium 12.800 Tidak ada Sekarang Modern Channel Berani Jual Di atas 12.800 Artinya Inflasi Pasti akan Terjaga Kemudian Beras medium Kalau beras medium Mungkin Nanti bisa Komunikasi Sama ini Berjalan baik Sangat baik Kita semua Kalau dengan Menteri Perdagangan Hampir setiap minggu Pasti kita Aksen Diundang Ke Kementerian Perdagangan Untuk diskusi Perberasan Pak Kecuk Dari BPS sendiri Apa yang kemudian Bisa disumbangkan Untuk membuat Penataan Pengelolaan Manajemen Spock Menjadi lebih baik Yang pertama Memang untuk Membuat Kebijakan yang tepat Kita perlu Data yang akurat Karena itu Data yang akurat Menjadi Sebuah Keharusan Yang kedua Saya sangat berharap Ada Keperbihahan Kepada Petani Beras Selama ini Jujur saja Mungkin Reorientasi Perlu ada Reorientasi Dari kebijakan Pertanian Tidak untuk Meningkatkan Produksi Tetapi Untuk Kesejahteraan Mereka Kita tidak Mampu Meminta mereka Untuk meningkatkan Produksinya Kalau mereka Tidak Kesejahtera Perlu Disadari Struktur Atau Skala Pertanian Di Indonesia 55% Ini adalah Petani Petani Kemudian Ketika kita Membicarakan Management Stock Selingkali Kita hanya Berpikir Satu titik Saja Jadi perlu Dipikirkan Antar waktu Dan antar daerah Itu menjadi Kunci penting Karena produksi 56% Terpusat di Jawa Baik Pak Engar Masukan Begitu banyak Tapi intinya adalah Bagaimana Menjaga Produksi Dan intinya adalah Petani Jadikan Subyek Diberikan Insentif Harga Supaya mereka Lebih Terdorong Untuk meningkatkan Produktivitas Ada dua Hal Yaitu yang Pertama Percayalah Pemerintah Akan menjamin Ketersediaan Beras Karena itu Adalah Komoditas Utama Jadi di Satu Sisi Ketersediaan Pasokan Itu Kita jamin Salah satu Langkah Yang Terpaksa Kita ambil Adalah Dengan Import Kemarin Ini Yang Ada beberapa Catatan Ini terlambat Tapi kan Lebih baik Terlambat Daripada Tidak Kita Pokoknya Kita isi Itu Ketersediaan Yang Kedua Jangan Ada Kekhawatiran Sedikitpun Bahwa Dengan Import Maka Petani Akan Dikorbankan Salah Satu Keputusan Yang Juga Ditetapkan Oleh Rakor Adalah Menugaskan Bulog Untuk Menyerap Tanen Dari Para Petani Ini Dengan Harga Yang Telah Ditetapkan Tetapi Dengan Beberapa Satatan Ini Saya Sudah Janji Kepada Pak Tarto Untuk Kita duduk Kita membahas Kita menghitung Kembali Nanti Kita juga Akan Minta Masukan Dari Prof Andreas Untuk Melakukan Itu Dan Dari Sisi Pedagang Kita Terbuka Jadi Terbuka Kemungkinan Harga Patokan HPP Yang Sekarang Terlalu Rendah Tentu Kita Akan Lihat Betul Karena Petani Tidak Boleh Dirugikan Catatannya Adalah Kemarin Ada Fleksibilitas Harga Yang Kedua Kadar Air Yang Tinggi Pun Dipaksa Untuk Diserap Itu Komitmen Pemerintah Jadi Tidak Usah Ada Kekhawatiran Dan Jangan Dipertentangkan Antara Import Beras Dengan Dengan Bagaimana Petani Petani Pasti Akan Dijam Nah Jadi Mas Tommy Beras Memang Bikin Gemas Tetapi Ketersediaan Beras Tetap Akan Jadi Prioritas Jadi Tidak Usah Terlalu Cemas Terima kasih Pak Enggar Mudah-mudahan Kita bisa Tepat Melesaikan Masalah Ini Dan Pemerintah Pun Tidak Perlu Was-was Karena Kemudian Dikritik Kiri-kanan Itulah Akhir Dari Perjumpaan Kita Pada Berarti Apa Pak Enggar Metro TV Knowledge To Elevate